Perkenalan langsung dilakukan oleh Komandan Detasmen Zeni Tempur dan Zipur 14 Gana Badrika, Mayor CZI Eka Sifaraja Adila, kepada puluhan insan pers, baik yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia PWI maupun insan pers lainnya. Acara digelar kamis pagi di Markas dan Zipur 14 Gana Badrika ini berlangsung penuh kakraban. Diketahui Mayor CZI Eka Sifaraja Adila baru menjabat sebulan terakhir setelah menggantikan Komandan dan Zipur 14 Gana Badrika sebelumnya. Eka Sifaraja Adila lengkapnya kalau biasa dipanggil Pak Eka atau kalau saya di tempat air ada yang manggil Pak Sifar. Terus kemudian kalau sedikit kami cerita riwayat kami sebelumnya berbegas, jadi kami kalau angkatan dari akademi kami selesai. Ketua PWI Provinsi Bengkulu Marsal Abadi yang juga merupakan General Manager Harian Rakyat Bengkulu, mengharapkan Dan Zipur 14 Gana Badrika dapat bekerjasama dengan media, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terekspos ke publik. Artinya, ya itu dari jalur komandonya sangat jelas, langsung ke kodang, letaknya saja ini Pak, di Bengkulu Tengah. Mungkin ini ya, dengan bantuan kehadiran kawan-kawan ini kan artinya bisa mengekspos, bisa mempraktis. Bahasanya, keberadaannya itu artinya walaupun di tingkatan di Bengkulu Tengah, tapi tingkatannya itu tingkatan terbaik. Berbagai kegiatan akan dilaksanakan Dan Zipur 14 Gana Badrika ini, baik yang bersifat resmi ataupun yang berkaitan erat dengan kegiatan kemasyarakatan. Dan Zipur 14 Gana Badrika diketahui berada langsung di bawah Kodam II Sriwijaya, dengan markas berlokasi di Desa Karang Tengah, Kejamatan Tabah Penanjung, Bengkulu Tengah. Ini terutama, jadi pada hari ini kami mengundang para rekan-rekan media sebengkulu untuk hadir di tempat kami, untuk bersilaturahmi, kita menyambung komunikasi agar ke depannya kita dengan juga masyarakat bisa terjadi. Hari Sudiransyah, RBTV melaporkan.